Ini adalah gambar visualizer dalam keadaan tertutup ya, lengan gambarnya dilipat. Jadi yang kita lihat di sini adalah yang bagian hitamnya adalah senter untuk remote control. Kemudian ada beberapa tombol. Di sini ada beberapa tombol. Juga beberapa switch atau saklar. Yaitu ini adalah saklar untuk output ya. Outputnya bisa dipilih antara video, VGA, dan HDMI. Kemudian untuk aspek rasio gambarnya, ukuran gambarnya bisa dipilih antara 16 banding 9 atau widescreen dengan 4 banding 3. Kemudian di sini sebelah kiri ada beberapa tombol. Misalnya ini ada tombol power, ini untuk menyalakan. Ada tombol PC, ini untuk memindah switch yang tampil supaya laptop atau input komputer. Kemudian ada tombol freeze, tombol flip atau membalik posisi gambar. Yang bagian tengah ini adalah tombol untuk menyalakan HDCW display sebagai lightbox atau lampu background ya. Nah ini untuk lightbox. Terus kemudian ini ada tombol recording, fungsinya untuk merekam gambar video. Dan ini ada gambar snap untuk merekam gambar yang tidak bergerak. Kemudian yang bagian tengah ini adalah otofokus, supaya kita memfokuskan secara otomatis. Kemudian ada tombol, ini adalah tombol zoom out atau zoom min ya. Memperkecil gambar. Kemudian sebelahnya adalah zoom in atau memperkesat gambar. Kemudian lagi adalah tombol-tombol yang ini adalah tombol untuk panah naik turun atas bawah dan juga tombol enter. Lalu bagian bawahnya adalah tombol playback. Ini tombol playback yaitu untuk memainkan ulang hasil rekaman. Baik berupa gambar bergerak maupun gambarnya tidak bergerak. Kemudian ada menu. Ada display toggle. Di display toggle itu maksudnya kita akan memilih yang tampilan tadi ya. Di LCD display atau tampil ke proyektor. Jadi ini tidak bisa tampil dua-duanya antara proyektor dengan LCD display yang internal di sini. Jadi display toggle adalah tombol untuk memindah ya. Pilihan yang keluar ke proyektor itu adalah gambar dari kamera. Dari kamera. Gambar dari kamera itu keluar ke proyektor atau ke display. Ini adalah internal bawahnya yang ini. Jadi kalau kita toggle. Kita toggle seperti ini. Maka yang di LCD monitor di visualizer akan mampil apa yang kita lihat di kamera. Kalau kita toggle lagi. Ini akan mati dan tampilan akan berpindah ke proyektor. Ini adalah bright visualizer WS501D. yang dilengkapi juga dengan LCD display full color. di sini kelihatan. Ini ada 3 in ya. Hasil ini. Light color. Yang juga berfungsi sebagai light box. Untuk slide positif film. Kalau kita ganti gini. Ini di sini ada tombolnya. Jadi ini akan jadi light box ya. Warna putih. Lampu warna putih. Sehingga kalau ditempelkan. Positansuan negatif film di atasnya. Kita bisa. Menampilkan. Slide tadi. Sebelah kiri ada tombol USB. Gunanya untuk transfer data dari memory card ke komputer. Yang sebelah kanan adalah tombol SD card. Apa? Sorry. Sudah slot SD card. Yaitu untuk memasukkan memori external. Kita masukkan SD card ke bagian slot SD card. Sudah masuk SD card-nya. Jadi yang paling pinggir adalah lubang untuk Gessington lock. Atau kunci pengaman. Kemudian sebelahnya adalah untuk VGA in. Artinya ini output dari notebook atau komputer. Yang nanti bisa di switch. Keluarnya bisa ke proyektor langsung. Terus yang kedua adalah VGA out. Yaitu bisa menambahkan gambar dari VGA in. Atau di toggle dengan gambar dari Amira Visualizer. Sebelahnya adalah HDMI out. Sebelahnya adalah video out. Dan ini juga ada audio out juga. Ada microphone input. Untuk videonya ini bisa di set. Dengan mode NNT-SC atau PAL ya. Bisa di select. Bisa di select gitu. Terus yang berikutnya ini adalah. Untuk input DC. Atau powernya untuk visualizer ini. Sebelahnya ini adalah tombol untuk remote control. Ini juga dilengkapi dengan remote control. Seperti ini remote controlnya. Jadi banyak juga fungsi-fungsi. Atau tombol-tombol yang seperti pada panel di visualizer. Oke. Visualizer ini dilengkapi dengan kamera arm. Atau panggih kamera yang bisa diputar-putar. Dan digaalkan tidak possible. Di sini untuk menaikkan atau menurunkan obyeknya. Bisa di zoom out. Seperti ini. Ini adalah lampunya. Dalamnya. Lampu LED. Ini ada sahabatnya di sini. Ada sahabatnya. Ini adalah tombol untuk intensitas lampu. Jadi bisa diredukkan. Bisa di... Terangkan. Kemudian. Ini bisa diputar juga. Ini. Misalnya kita pakai select. Bisa select diredukkan di sini. Di sini. Di sini segera. Dan ini pun menyenangkan rambunya. Artinya akan tampas lainnya di situ. Atau kita langsung pakai. Eee... Untuk yang di sini. Kita juga langsung di sini. Kita naikkan. Jadi. Ambil kamarnya sangat flexible. Kita bisa terputar. Kalau saya sampai langsung saja. Mungkin bisa. Ya. Memang pandai. Memang dekat. Kalau saya bisa. Jangan sendiri bisa juga. Jangan sendiri bisa juga. Jangan sendiri bisa juga ya. Ini sangat flexible. visual user ini bisa digunakan untuk melihat dokumen full fit dengan ukuran 4 seperti gambar ini kita akan melihat ya dari sebuah brosur ini adalah hasil gambarnya ini untuk melihat gambar ini ini ada juga pantas fitnya jadi sehingga kalau kita meletakkan dokumennya terbalik kita bisa pakai musik klik kalau ini jadi bisa menggunakan untuk menambilkan sesuatu juga untuk kewisian lebih kecil seperti ini kita bisa pakai Zoom pakai Zoom ya pakai Zoom misalnya misalkan seperti ini pakai Zoom terus kita pakai autofocus tapi bila kita mengendaki posisi yang besar lagi kita bisa meletakannya pakai kita bisa Zoom kita bisa Zoom dan kita freeze supaya gambar tidak goyang kita bisa Zoom buat lagi lihat seberapa ini pakai ini ini pakai ini pakai 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 tak ini kemudian kita akan melihat kemampuan visualizer untuk digunakan sebagai makro pembesaran yang sangat besar sekali ini yang kita lihat ini adalah uang pecan 50 ribu rupiah yang sudah lama karena disini ada teks lagu Indonesia yang tersembunyi yang tidak semua kamera bisa melihatnya bahkan mata kita tidak bisa untuk melihatnya dengan mata terlanjang kita akan mencoba untuk melihat jadi untuk teks lagu Indonesia ada di bagian ini di bawah ini disini ada beberapa putap kemudian kita akan tambah sumnya kita akan tambah sumnya kalau di lukus langsungnya kita tambah besar juga tulisannya benar-benar kelihatan jelas kalau bisa kita percaya dengan baik ini bisa berusaha lagi sebenarnya ini terfokus terfokus oke juga fokus terfokus yang benar-benar bisa bisa klik di disiplin ini ada lima lima kali teks lagu Indonesia yang di dalam kecang kalau di pesak lagi masih bisa di lukuskan terfokus